Intro Pagi anak-anak, pagi Putiara Hari ini ibu bakal jelasin gimana satu boyband Korea sukses mendunia menjadi salah satu Atau enggak, menjadi boyband terbesar saat ini Pasti mau ngomongin GPS kan bu? Nah betul, BTS itu memang dianggap sebagai boyband terbesar saat ini Nah ibu akan coba jelasin gimana perjuangan mereka dari awal hingga sekarang menjadi boyband terkenal Paling terkenal lah Catat ya, biar enggak lupa keluarin buku catatan kalian Jadi pasti kalian udah tau kan BTS itu apa? BTS adalah boyband asal Korea yang beranggotakan 7 orang Ayo siapa aja? Enggak tau bu? Masa enggak tau sih kok? Masa enggak tau sih kok? Itu loh yang anggotanya RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V sama Jungkook Nah bener BTS melakukan debutnya di tahun 2013 dengan lagu No More Dream Setelah mereka struggling sejak debut Akhirnya di tahun 2015 mereka sukses mendapatkan breakthrough momen mereka Melalui EP ketiga mereka yang berjudul The Most Beautiful Moment In Life Part 1 Single dari EP tersebut I Need You membuat mereka memenangkan musik show pertama mereka Di acara SBS The Show Terus sejak kapan bu BTS itu terkenal dan mulai mendunia? Nah sejak kesuksesan mereka di tahun 2015 karir mereka semakin menanjak Oh my god Wow Hal ini dibuktikan dengan diundangnya BTS untuk tampil dalam acara American Music Award BTS menjadi K-pop group pertama yang tampil di acara tersebut Nah sejak itu deh karir mereka semakin proket Bahkan majalah Time menyebut BTS bagi salah satu dari 25 orang paling berpengaruh di internet Wah hebat banget ya Pasti salah satunya berkat ARMY ya bu Yap hal itu karena ARMY secara aktif mengkonsumsi dan mempromosikan konten mereka secara online Bentar bentar Kita ngomongin ARMY apaan sih? Tentara What? Gimana sih? ARMY masa gak tau? Itu loh Adorable, representative, and see for real Fan base nya BTS Kasih gitu aja gak tau? Bener 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 Keke catat ya biar gak lupa terus Kan emang gak tau Anak-anak kalian tau gak sih? Kalau kesuksesan BTS ini membantu meningkatkan perekonomian Korea Selatan hingga 481,3 miliar won atau sekitar 5,7 triliun rupiah Nah hal ini juga yang membuat BTS dianggap sebagai nation pride nya dari Korea Selatan Dan para petinggi-petinggi Korea Selatan itu bangga loh dengan hasil kerja keras dari BTS Wah kalo gitu lu tuh mau bikin grow band juga siapa tau terkenal terus ntar Baik duit nya, banggain negara juga Emang gak bisa nyanyi? Emang gak bisa nyanyi? Enggak tapi kan bisa latih ya? Yeay, ngarep Hai banget ntar